Ikhwan dan akhwat dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini Penanggalan 20 Jumat dan Thaniyah 1438 Hijriah Kembali atas izin Allah SWT Kita dipertemukan dalam kajian rutin bulanan kita Yakni dalam pengajian keluarga muslim Dan Bidnillah Hitalah di hari ini kita akan bersama Membahas dengan suatu tema kajian Yakni etika bertetangga bersama guru kita Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Qudamah Zizan Zain Al-Mursalin Elsi Hafizahullahu Ta'ala Dan Bidnillah Hitalah Selama kurang lebih satu jam ke depan kita akan mendengarkan ulasan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Dan Bidnillah Hitalah akan dilanjutkan dengan tanya jawab di akhir pembahasan Terkhusus bagi para pendengar di rumah kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami Di layanan telepon 0852 55500 943 0852 55500 943 Dan jemaah sekalian para hadirin dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT Untuk selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita untuk bawakan kajiannya Kepada Ustadz Al-Fadil Masyukur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu selamat menikmati 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 dalam hadis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari hadis selamat menikmati 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 Jibril selamat menikmati 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 kepada Allah selamat menikmati para ulama selamat menikmati 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 tetangga sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini selamat menikmati 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 Allah SWT inilah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagian kalau dia itu Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati perjalanan maka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harus ada menikmati tetapi dalam kehidupan selamat menikmati selamat menikmati bagaimana kalau ada sababat akhirnya menikmati dia kemudian nilai yang lebih indah akhirnya menikmati menikmati yang pertama menikmati memberikan hadih makanan dari dan hadih dengan menikmati sebagian menikmati menikmati tetangga menikmati sebagian menikmati ternyata menikmati 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 ternak 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 menikmati 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 ketika nabi ditanya iya wahai rasulullah kemudian rasulullah menjawab siapa yang tetangganya tidak aman dengan keburukan-keburukannya kemudian yang ketiga diantara hak tetangga yang ketiga itu adalah tahammul mayasturu anhu minal adha hak yang ketiga ini apa ya dalam bahasa kita bersabarlah bersabar di dalam menghadapi sikap-sikap tetangga yang kurang baik seperti imam abu hanifah tadi ya karena tentu tetangga kita tidak satu tingkatan tidak satu pemahaman bisa jadi tetangga kita adalah tetangga non muslim maka tetap sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa tetangga itu dibagi dibagi menjadi beberapa klasifikasi tetangga kata para ulama disebutkan ibn kasir ketika menafsirkan surat an-nisa ayat yang ke-33 36 tadi bahwa tetangga itu ada empat tingkatan pertingkatan pertama adalah tetangga muslim dan juga dia karib kerabat kita maka mereka ini memiliki dua hak bukan dua hak tiga hak tetangga muslim karib kerabat punya tiga hak hak yang pertama adalah hak keislaman yang kedua hak kekerabatan dan yang ketiga adalah hak ketetanggaan ini tingkatan yang pertama ini tingkatan yang pertama tingkatan yang kedua adalah tetangga yang muslim selain karib kerabat kita maka dia memiliki apa dua hak yaitu hak keislaman dan hak ketetanggaan yang ketiga kemudian yang ketiga adalah tetangga yang kafir namun karib kerabat kita maka dia punya hak ketetanggaan dan punya hak kekerabatan dan yang ketiga adalah hak yang ketiga adalah tetangga yang kafir maka dia memiliki satu hak yaitu hak ketetanggaan dan dalam kehidupan Nabi SAW telah ada contoh-contoh bagaimana Nabi SAW menyikapi mereka ikhwatal iman yang dimuliakan wa s.w.t. kita perlu memahami akan hal ini karena tentunya kita sekalian hidup di sebuah negeri yang sangat majemuk bineka tunggal ika maka perlu adanya fikih kebinekaan ini harus kita fahami dan diantara fikih kebinekaan adalah bagaimana kita bertetangga pekan yang lalu saya mendapatkan apa namanya masalah yang cukup membuat saya apa namanya sulit untuk mengambil sikap Islamic Center kita di Papua sana sebagai Islamic Center pertama di tanah Papua jadi di Papua itu tidak ada Islamic Center kecuali ICM tidak ada Islamic Center yang diperbolehkan untuk berdiri di sana sebelumnya dan berdirinya ICM di sana juga pada awalnya mendapatkan penentangan dibahas beberapa kali di sidang tertinggi Dewan Gereja Tanah Papua di Sinode lalu lalu kemudian kita pun sempat dipalang beberapa kali hanya isunya tidak kita angkat ke permukaan karena kita khawatir juga akan terjadi gejolak dan lain sebagainya beberapa masjid yang dipalang diangkat namun kita berusaha untuk redam Bupati saat itu Nasrani cukup pasang badan juga turut membela kita sampai kemudian pada akhirnya ICM berdiri sudah satu tahun kita beroperasi atau hampir satu tahun beroperasi tiba-tiba kemudian diadakan sidang Sinode di Raja Ampat yang dihadiri oleh 2.500 pendeta tempat-tempat penampungan yang ada di kota Wisei tidak cukup untuk menampung jumlah yang sangat besar itu tiba-tiba kemudian mereka mengirim surat ke pihak kita ke ICM meminjam gedung Islamic Center sebagai tempat penampungan peserta sidang Sinode tersebut yang mengirim surat adalah ketua panitia dan ketua panitianya itu adalah mantan dari Bupati Raja Ampat yang pasang badan membela kita ketika proses pendirian bagaimana itu ketika saya mendapatkan surat itu saya dikirimkan lewat WA saya sedang di Makkah saat itu saya bilang ini sulit akhirnya akhirnya saya sharing dengan teman-teman para da'i di grup WhatsApp saya bilang bagaimana sikap yang mesti kita ambil nih kaitannya adalah apabila kita berikan tentu akan mendapatkan sorotan yang sangat besar dan bisa saja kemudian orang-orang yang hasad akan menyoroti hal itu sebagian kaum muslimin pasti kemudian akan ya akan memberikan sorotan yang sangat tajam bisa saja ada berita kemudian muncul ke permukaan bahwa Islamic Center Muad bin Jabal dipakai kegiatan untuk sidang Sinode di Papua hancurlah kita apabila tidak kita berikan bisa jadi kemudian yang memang kita ini semula mendapatkan penolakan dari sidang Sinode sebelumnya bahwa Islamic Center sama dengan Islamic State dikaitkannya dengan ISIS bisa jadi kemudian mereka apa akan menutup ini Papua bukan Kendari ini Papua Bung maka bisa saja kemalgorotan itu muncul akhirnya saya sharing berbagai macam pendapat masukan disampaikan oleh teman-teman kemudian saya konsultasi dengan para masyayih sampai kemudian pada akhirnya sampai lah ke sebuah kesimpulan bahwa diantara sekian banyak masyayih pada umumnya memandang bahwa ini adalah pertama masuk ke dalam kategori kedororotan dan kita mengambil akhufu dororain dan kemudian karena ini adalah masuk ke dalam kategori hukum ketetanggaan karena kita hidup di sebuah kawasan minoritas ibaratnya adalah bahwa kita bertetangga dengan saudara kita dalam agama lain mereka melakukan kegiatan kebaktian misalnya di rumahnya kemudian mereka tidak memiliki tempat parkir yang cukup sehingga tempat parkir itu meluber masuk ke dalam alaman kita boleh gak kita memberikan tempat parkir saat itu bagian dari ketetanggaan kita tidak ada kaitannya dengan itu hanya memberikan tempat parkir nah demikian pula kita memberikan tempat hunian ya dan kita ketahui juga bahwasannya Nabi SAW beliau telah menempatkan beberapa tawanan perang atau utusan delegasi dari luar jazira dari penjuru jazira Arab yang datang ke Madinah yang saat itu belum masuk Islam tapi ditempatkan oleh Nabi SAW bahkan ditempatkan oleh Nabi SAW di masjid hatta yasma'a kalamullah hatta yasma'a kalamullah sehingga dia mendengarkan firman-firman Allah subhanahuwata'ala akhirnya kemudian Syaih Ibrahim mengatakan saya berikan satu syarat atau tambahan kita tempatkan tamu-tamu ini di dalam asrama dan tidak ditempatkan di kelas apalagi di masjid karena kelas itu tempat belajar Islam tempat yang mulia adapun hunian asrama maka dia adalah hunian asalnya boleh enggak kita menyewakan rumah atau memberikan tumpangan hunian kepada non-muslim dalam rumah kita lalu lalu kemudian dalam praktiknya si non-muslim ini misalnya dia beribadah dia berdoa kepada Tuhannya di rumah yang kita miliki tersebut boleh apa tidak entung punya kos-kosan sekarang disewakan pada non-muslim tentu saja selama dia menghuni rumah atau tempat kos yang kita miliki tersebut dia pasti akan berdoa beribadah kepada Tuhannya selama penyewaan kita itu adalah bukan tujuan sebagai tempat ibadah maka hukumnya adalah diperbolehkan oleh sebetulnya kemudian baru kita sampaikan kepada mereka boleh namun kemudian mohon untuk menjaga adab-adab sesuai dengan apa namanya adab-adab yang diterapkan dalam Islam berpakaian sopan tidak mengkonsumsi miras tidak makan babi dan mohon maaf juga di kompleks kami setiap waktu adhan waktu sholat maka adhan akan dikumandangkan kemudian kami sampaikan syarat-syarat itu mereka kemudian menyikapinya Alhamdulillah dengan bagus dan bisa tidak menutup kemungkinan bahwa sesungguhnya mereka juga cuman ngetes-ngetes saja iya kan cuman ngetes-ngetes apakah betul ini tertutup atau tidak Alhamdulillah kita tidak menolaknya kita mengizinkannya dengan bijak disampaikan dengan baik kami sangat senang sekali ya bisa memberikan pelayanan kepada tetangga dipersilahkan namun mohon kami punya tata tertib seperti ini diperbolehkan silahkan kalau butuh untuk tempat hunian akhirnya apa mereka pun menerimanya dengan lapang dada namun karena syarat-syarat itu mereka pandang juga mungkin berat untuk mereka terapkan mereka pun pada akhirnya mengucapkan ucapan terima kasih kalau begitu terima kasih nanti kalau kami memang membutuhkan dan tidak ada tempat lain akan kami pakai Alhamdulillah tadi saya cek mereka tidak jadi pakai tapi kita selamat Alhamdulillah bahkan karena sikap yang bijak ini Alhamdulillah pengurus kita diberikan waktu di sidang sinode itu untuk menjelaskan tentang apa itu islamic center di sidang sinode diberikan waktu untuk menjelaskan apa itu islamic center muad bin jabal apakah ada kaitannya dengan isis atau seperti apa kegiatan kegiatan yang ada di dalamnya kita bisa masuk ke sana subhanul diberikan waktu ya mudah-mudahan dari mereka ada yang tertarik masuk ke dalam pesantren kan ya bahkan mereka ada yang ajukan lamaran untuk mengajar di pesantren kita itu sudah ada sekarang ya bahkan kita pun dapat hibahnya itu kepala sukunya yang menghibahkan tanah 6 hektare ke kita itu nasrani dan dia pun mengatakan bahwasannya justru ketika di diwawancara oleh TVRI kenapa bapak mau menghibahkan tanah bapak ke islamic center untuk bangun islamic center ya padahal bapak berbeda akidah agama dengan islam beliau katakan keluarga kami ada yang islam ada yang nasrani justru saya hibahkan tanah saya ini agar supaya saya mengenal islam itu nanti tidak cerita dari orang agar supaya nanti bisa juga nanti kita lihat tahu bagaimana itu islam yang sebenarnya nah disini ikhwatal iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala tampaknya kita sekalian juga penting untuk memahami tentang adab-adab seperti ini inilah yang dinamakan oleh sebagian orang dengan istilah fikih kebinekaan yang sesungguhnya juga adalah telah diajarkan di dalam islam dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para ulama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah kita kaji di sore hari yang berbahagia ini semoga ini menjadi bekal bagi kita sekalian dalam kehidupan bermasyarakat ya karena agama kita agama yang sangat sempurna yang datang dari Rabbul Alamin tidak ada satu urusan pun kecuali telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita sekalian demikian wa ta'ala alam 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 atas materi yang disampaikan di kesempatan sore ini dari pembahasan kajian keluarga muslim dengan tema pembahasan etika bertetangga semoga kita dapat mengambil istifadah atau faidah yang banyak dari kajian yang disampaikan dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi para hadirin dapat bertanya langsung kepada narasumber kita kami persilahkan jikalau belum ada kita angkat pertanyaan dari pendengar kita dari 0856 9616 dan seterusnya yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama ustad bagaimana kalau ada tetangga kita yang minta izin melewatkan air pembuangan atau air comberan lewat di area rumah kita dan bagaimana pandangan Islam tentang hal ini dan kemudian yang kedua ustad anak punya tetangga punya jadwal rutin memutar musik keras-keras di belakang rumah jadwal putar musiknya itu pagi-pagi dan belum lama berhenti sore langsung disambung lagi sama tetangga depan rumah ini berlangsung selama beberapa tahun bagaimana cara anak menegur tetangga semacam ini syukur alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ya amma baad ya bagaimana jikalau ada tetangga yang meminta izin yang meminta izin untuk melewatkan saluran pembuangan ke tanah yang kita miliki ya tentu seyogianya kita izinkan ya karena kalau seandainya tidak dibuang tidak dibuang melalui tanah kita diandak membuang kemana ya tetapi tentu saja bahwa disana ada aturan yang secara garis besar diatur dengan sabda nabi sallallahu alihi wa sallam la dharara wa la dhirar tidak boleh kita membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain maka kemudian seyogianya kita mengizinkannya namun kemudian tetap dijaga kebersihannya saya lihat ada di jejaring sosial subhanallah ada kalau tidak salah di jawa timur itu satu kompleks ada gotnya got mengalir dengan begitu jernih ya airnya air got tersebut mirip dengan air mineral yang biasa kita minum ditanami dengan ikan koi ya katanya ini bukan di Jepang tetapi di salah satu desa di Jawa Timur semua tetangga-tetangganya ini menjaga kebersihan termasuk diantaranya adalah pembuangan kan tidak mesti kemudian pembuangan itu juga adalah tampak kepermukaan andaikan sanitasinya bagus maka kemudian bisa diatur sedemikian rupa dan seyogianya kita sekalian mengizinkan pada tetangga tersebut selama kemudian kita tidak dirugikan olehnya wallahu ta'ala alam kemudian berkenaan dengan eh tadi tetangga yang memutar musik maka sudah kita sebutkan tadi bagaimana contoh dari al-imam abu hanifah rahimahullah ta'ala tetapi tentu adalah memberikan nasihat kepada tetangga ini juga adalah bagian dari berbuat baik kepada tetangga kebaikan terbaik yang paling baik kita berikan kepada tetangga kita tatkala kita memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang baik dan tentu nasihat yang baik perlu diperhatikan akan bagaimana tata cara kita menyampaikannya lalu kemudian bahasa apa yang kita gunakan dan kapan momen yang kita pakai untuk menyampaikan nasihat tersebut dan siapa yang menyampaikannya ini semua tentu adalah bagian dari hal-hal yang perlu untuk dijaga ketika kita memberikan nasihat kepada ya wa'u'u'u'ureno. Terima kasih.